Halo kawan jumpa lagi di Opre Kamatir 320 channel kali ini mau bahas pemakaian Eidnok Voyager Silver ya ini yang sintetik base dengan saya 10w40 apinya sn 1 liter dan ini kemarin karena motor saya juga saya pakaikan oli yang satu liter jadinya satu botol itu masuk semua ini pemakaian terakhir 39.045 dengan jarak tempuh 1938 km ini perpindahan giginya masih terasa enak ya tidak keras dan tergolong mudah Adnok Voyager Silver ini termasuk top kalau menurut saya performanya untuk akselerasi dan perpindahan gigi sangat enak walaupun di mesin tidak begitu halus banget tetapi perpindahan giginya tergolong lebih mudah Oke jadi saya juga merekomendasikan juga bagi yang belum subscribe silahkan subscribe share jika bermanfaat sekarang saya berikan video video tentang penggantian olinya ya ini video tentang penggantian olinya biasa kita buka dulu dengan kunci ring kunci namanya kunci pas ya kunci pas nanti kita akan coba buka dulu dilihat bagaimana penampakan penampakan dari si oli Adnok Voyager Silver ini setelah pemakaian sekitar 1900 km hampir 2000 km kita nanti cek kapasitas oli terus kekentalan gitu ya walaupun tidak pakai alat khusus untuk mengecek kekentalan tapi kita cukup dengan merasakan saja dengan sentuhan eh kita buka dulu kemudian kita tempatkan gelas ukur gelas ukurnya saya pakai yang satu liter karena kemarin juga satu liter jadi tidak perlu butuh yang lebih besar lagi kita akan coba dulu diukur berapa CC atau berapa mililiter diukur oli yang tersisa selama pemakaian dua bulan pemakaian ini dengan catatan tidak ada yang bocor kemudian juga tidak saya juga tidak menambahkan oli lagi selama pemakaian jadi pure murni pakai oli ini dan tidak ditambahkan apa-apa lagi aditif dan lain sebagainya tidak saya tambahkan lagi oke kita akan coba lihat ini sudah terasa sedikit yang menetes jadi nanti kita akan miringkan motornya ya di goyang miring yang kanan kiri seperti lagu saja kita akan tunggu sampai benar-benar selesai tuntas tidak perlu ditunggu sampai malam semalaman saya tidak pernah begitu ya kalau ganti oli hanya menuangkan saja dengan saya miringkan motornya seperti ini supaya yang dari sisi-sisi sebelah juga olinya turun nanti saya juga ini mau sekalian ganti dengan ethnoc 4T jadi oli ethnoc yang khusus untuk motor 4T nanti saya coba berbagi share video penggantian juga saya share juga testimoninya oke ini sudah selesai ya turun semua saya tunggu nggak ada yang netes lagi ini masih sedikit ini pemakaiannya benar-benar full ya oke kita lihat kapasitasnya ini masih 1000 ml masih 1 liter peti top ya ini oli ini termasuk long drain tidak mudah mengop dan kekentalannya seperti ini tidak begitu encer ya tidak begitu encer sekali seperti itu ya berarti masih oke lumayan karena pemakaian sudah terasa kurang nyaman jadi saya ganti lagi saya juga ini termasuk recommended lah kalau untuk pemakaian harian juga untuk pemakaian balap sebentar-sebentar juga bagus karena kalau pemakaian ini ini sangat top sekali kalau menurut saya ya dengan hasil gigi yang responsif dan gampang oke mungkin sekitar segitu saja sharing dari saya terima kasih kawan sudah menonton ya 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 ya